Tokyo Revengers Episode 25 Tokyo Revengers Episode 25 kembali menghadirkan sebuah kisah tragis dari perjalanan sang pahlawan kita, Hanagaki Takemichi. Setelah merasa bahwa dirinya berhasil menyelamatkan geng Tokyo Manji dari kehancuran, dan juga membuat masa depan terbaik bagi semuanya, namun ternyata pada akhirnya Takemichi harus kembali menerima sebuah akhir yang sangat buruk sekali. Takemichi harus melihat sahabat terdekatnya yaitu Chifuyu harus mati di depan matanya, akibat ditembak oleh Kisaki Teta di bagian kepala. Di momen akhirnya Takemichi pun sudah pasrah, jika dirinya harus mati lagi pada garis waktu baru yang telah diciptakannya ini. Namun sesaat sebelum Kisaki berhasil membunuh Takemichi, tiba-tiba saja ruangan tempat Takemichi dan Chifuyu ditahan menjadi gelap. Ternyata ada sekelompok pemberontak yang datang menyerang markas dari Kisaki Teta ini, dan melamatkan Hanagaki Takemichi. Setelah beberapa waktu berlalu, Takemichi pun akhirnya sadar. Namun kali ini Takemichi sudah berada di tempat yang berbeda. Ketika mencoba bangun, tiba-tiba saja Takemichi kembali merasakan sakit di kakinya akibat tembakan dari Kisaki sebelumnya. Orang yang menyelamatkan Takemichi pun berkata, jika dia sudah memberikan pertolongan pertama pada luka Takemichi. Awalnya Takemichi mengira jika orang ini adalah Keisuke Baji, karena dari belakang postur dan gaya rambutnya sangat mirip sekali dengan Baji. Tapi setelah orang itu menoleh ke arah Takemichi, barulah akhirnya Takemichi sadar, jika orang yang ada di hadapannya dan telah menyelamatkannya ini adalah Kazutora. Tanpa banyak persebasi, Kazutora pun langsung datang menghampiri Takemichi dan langsung menghajar Takemichi tanpa ampun. Tendangan dan pukulan berkali-kali dilayangkan oleh Kazutora ke arah tubuh Takemichi. Di momen ini Kazutora pun berkata, jika dirinya tidak peduli dengan Takemichi, orang yang sebenarnya ingin diselamatkan oleh Kazutora adalah Chifuyu. Semua cerita ini bermula dua tahun lalu. Ketika Kazutora bebas, Chifuyulah orang yang paling pertama datang menjemput dan menyambut kebebasan dari Kazutora. Di perjalanan pulang, Chifuyu pun kemudian menceritakan mengenai keadaan atau kondisi Toman saat ini kepada Kazutora. Toman saat ini sudah tidak seperti Toman yang dulu kita kenal. Mereka sudah berubah menjadi organisasi kriminal yang kejam. Bahkan polisi pun tidak bisa menyentuh geng itu. Oleh karena itu, ayo kita rebuk Toman kembali dan membuatnya menjadi Toman seperti yang kita kenal dulu. Kazutora pun berkata kepada Takemichi, jika selama 12 tahun ini, Chifuyu selalu berjuang seorang diri dan terus berusaha untuk mendapatkan Toman kembali sekaligus menendangki Saki Teta keluar dari Toman. Sedangkan kau, apa yang sudah kau lakukan selama ini? Mendengar perkataan dari Kazutora, Takemichi pun seketika langsung berpikir dalam hatinya, Aku sadar sekarang, di garis waktu masa depan ini, aku berakhir menjadi orang yang jahat, hingga membuat Chifuyu tidak lagi bisa bergantung kepada diriku lagi. Kazutora kemudian melanjutkan perkataannya, Ketika Toman berkembang menjadi semakin besar dan menjadi jahat, kau malah memilih untuk bekerja dan melayani Kisaki seperti pembantunya. Satu-satunya harapan untuk menyelamatkan Toman hanyalah Draken dan Maiki. Namun sayang sekali, Draken sudah menerima hukuman matinya, dan saat ini tidak ada satupun yang mengetahui kemana perginya Maiki selama ini. Hei Takemichi, lantas kemana arahnya Toman saat ini? Dulu saat awal Toman dibentuk, Maiki pernah berkata, jika dirinya akan membuat era baru di dunia berandalan, dan seperti katanya, Toman pun menjadi besar. Mulai dari kasino ilegal, prostitusi, dan juga obat-obatan terlarang, Toman terlibat semua hal tersebut untuk bisa menjadi sebesar ini. Apakah ini era yang diinginkan oleh Maiki? Dan apakah ini Toman yang ingin dilindungi oleh Baji? Mereka semua tidak ada yang menginginkan Toman untuk berakhir seperti ini. Benar kan Takemichi? Mendengar semua perkataan dari Kazutora barusan, Takemichi pun seketika tersadar dan menangis. Kau betul Kazutora, Toman yang aku cintai bukanlah Toman yang seperti ini. Toman harusnya selalu bersinar dan melindungi serta menjaga semua orang di dalamnya. Di momen ini, Kazutora pun mengatakan sesuatu sambil tersenyum kepada Takemichi. Let's take our Toman back. Atau, Ayo kita ambil Toman kita kembali. Momen kini berpindah. Di dalam perjalanan, Takemichi pun merasa jika ingatannya masih belum pulih semuanya. Oleh karena itu, Takemichi pun bertanya beberapa hal kepada Kazutora, mengenai apa alasan Toman berubah menjadi seperti ini. Dengan tegas, Kazutora menjawab ini. Ini semua karena Maiki. Maiki sudah tidak seperti orang yang kita kenal dulu. Toman berubah karena Maiki berubah. Ketika kau dan Chifuyu sedang ditahan, mereka semua membunuh Pacin dan Pean. Tentu saja Maikilah orang yang memerintahkan itu. Mitsuya juga sudah menghilang beberapa bulan yang lalu. Maiki sudah lama mengincar untuk membunuh member-member lama dari geng Tokio Manji. Bahkan saat ini dia pun sudah tidak percaya terhadap teman-temannya lagi. Maiki sudah bukan seorang berandalan biasa. Dia sudah berubah menjadi seorang kriminal yang sangat kejam dan brutal. Akulah salah satu orang yang bertanggung jawab atas perubahan Maiki tersebut. Sebenarnya, sudah lama sekali aku ingin pergi menemui Maiki dan meminta Maiki untuk menghindari serta menjauhi orang-orang berbahaya yang saat ini ada di Toman. Karena penasaran Takemichi pun kemudian bertanya, siapa orang yang dimaksud oleh Kazutora. Kazutora pun kemudian menjelaskan, mereka adalah Kisaki serta para anggota Black Dragons seperti Inui, Koko, dan juga Hakai Shiba. Jika terus bersama mereka, Maiki tidak akan pernah sadar atas semua kelakuan buruk yang sudah diperbuatnya. Tolong bantu aku Takemichi, kali ini aku ingin menyelamatkan Sano Manjiro. Tidak sampai di sini, Kazutora pun melanjutkan semua penjelasannya. Selama ini, aku bertugas untuk menangani urusan mengenai para mantan anggota Black Dragons. Hakai, Koko, dan Inui yang saat ini ada di Toman adalah mantan anggota geng Black Dragons generasi ke-11. Mereka adalah geng motor yang sangat kejam. Mereka akan melakukan apapun demi uang. Bahkan mereka semua tidak akan ragu untuk membunuh. Dengan bantuan kenalanku, aku berhasil membobol rekening bank mereka dan menghentikan alur cash flow seluruh keuangan mereka. Sedangkan Chifuyu bertugas untuk menangani Kisaki. Sebenarnya, Chifuyu sudah berhasil membuat Kisaki terpojok dan hanya sedikit lagi, Kisaki berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Mendengar ini, Takemichi pun penasaran bagaimana cari Chifuyu hanya dengan seorang diri bisa membuat Kisaki sampai kewalahan. Kazutora pun langsung menanggapi pertanyaan Takemichi ini. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang detektif yang datang kepada kami. Dia berkata jika dirinya adalah adik dari Tachibana Hina, perempuan yang dibunuh atas perintah dari Kisaki Teta. Member dari toman yang bernama Atsushi Sendo menabrakan mobilnya ke arah mobil yang ditumpangi oleh Tachibana Hina. Akibatnya mereka berdua pun mati seketika di tempat saat itu juga. Pada hari kematian Hina, Kisaki mempunyai alibi, yaitu dia sedang rapat bersama para petinggi geng toman lainnya. Tapi Chifuyu berhasil menemukan bukti yang menjelaskan jika Kisaki lah orang yang membuat Hina terbunuh. Hanya tinggal selangkah lagi Chifuyu berhasil membuat Kisaki tertangkap, namun ternyata Chifuyu malah memilih untuk menyembunyikan bukti tersebut. Bahkan sampai akhir kematiannya, Chifuyu tetap menjaga dan menyembunyikan bukti yang harusnya bisa membuat Kisaki tertangkap. Tidak lama berselang, Kazutora pun menghentikan laju kendaraannya dan meminta Takemichi untuk turun. Kazutora berkata, jika di ujung jalan ini ada seseorang yang ingin menemui Takemichi. Takemichi pun nampak kebingungan, siapa orang yang ingin bertemu dengannya di tempat sepi seperti ini. Saat mulai berjalan masuk ke dalam gang, tiba-tiba saja Takemichi kembali dikagetkan dengan kemunculan dari sosok yang sangat dia kenal dulu. Orang yang ingin bertemu dengannya ternyata adalah Tachibana Naoto. Melihat ini Takemichi pun sangat senang sekali. Namun lagi-lagi hal sial menimpa Takemichi. Bukannya mendapatkan dukungan atau support dari Naoto, ternyata di momen ini Naoto serta polisi lainnya yang sejak tadi sudah menunggu kedatangan dari Takemichi, malah langsung menangkap dan memborgol tangan Takemichi. Entah apa yang terjadi, rasanya kesialan selalu datang menghampiri Hanagaki Takemichi. Setelah kehilangan sahabatnya, kini dia sendiri akhirnya harus ditangkap oleh polisi atas tuduhan rencana pembunuhan dari Tachibana Hina. Nah itu dia spoiler mengenai alur cerita dari anime Tokyo Revengers episode 25 dari season selanjutnya. Walaupun sampai saat ini masih belum ada informasi resmi mengenai tanggal rilis dari season 2 tersebut. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!